Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbin Alamin Wabihi nasta'in wa'ala amurikun yakin Assalatu wassalam wa'ala assalatul anbiya wa'ala mursalin Sayyidina wa mu'lana muhammadin wa'ala alihi wa'ala sahab Anak-anakku yang berbahagia Alhamdulillah pada kesempatan InsyaAllah hari ini kita berjumpa lagi Kita bersama-sama belajar Dalam melanjutkan materi Saat ini materi kita Tapi sebelumnya Kita akan berdoa terlebih dahulu Masa menurut doa Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kita lanjutkan ya materi kita Untuk ada perudu yang pertama Yang pertama yang terpenting adalah Kita harus bisa memilih sumber air Untuk bermudu untuk bermudu Jadi saat tidak bermudu Kita harus bisa mencari sumber air yang bersih Yang jernih Yang tidak berubah rasa Warna Ya Kemudian tidak bau Yang terlibat dari Pencema Pencemaran Jika Di rumah memiliki sumber mata air Seperti sumur Atau ledeng ya Itu bisa Kalau di rumah Tidak ada itu Karena mungkin Pencemaran yang sudah Sangat hebat Tapi ada Di dekat itu ada masjid Ada musola Yang biasanya menyediakan tempat mudu Atau tempat Untuk toilet gratis Atau lumung Ya Habis-habis Nah di dalam Al-Quran Ada dalam surat Al-Fal Yang artinya ketika Allah menjadikan kamu Mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit Untuk mensucikan kamu dengan hujan itu Dan menghilangkan dari kamu Banduan-banduan sehatan Dan untuk menguatkan hatimu Dan memperketuk dengan terlambang Ini yang perlu diharisbawahi adalah Hujan Itu untuk mensucikan kamu Dan dengan hujan tersebut Warna zilu Yang sudah berkulang Mengurunkan emak Mengurunkan air hujan Untuk mensucikan manusia Dengan apa? Dengan perlu Perbuatan Nah kemudian yang kedua Adalah niat Segala amal perbuatan Niat boleh kita ucapkan Atau boleh di dalam ha Hati Karena Niat ini yang menentukan Nanti akan diperoleh dari Banda tersebut Nah sebagaimana ya Difilman ke Dihadiskan Berdisabdakan oleh nabi kita Muhammad SAW In nama amalubin Dibu-Nama Dibu-Niam Jadi semua amalan itu Dibu dengan niatnya Dibu-Niam Jadi biar-biar kurang Tergantung apa yang Niat 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 Tergantung Niat 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 Zai otras Niat 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 Jadi setelah Kita berniat Di dalam haji Atau kita ajarkan Kita harus Kelaskan Ini kita lihat Berlanjutkan Kemudian kita Berbudu Dengan melafalkan Kalimat Ras Malat Karena Tidak ada Sholat Bagi orang Yang tidak Berbudu Jadi orang Yang sholat Tidak berbudu Dia tidak Dapat Pahala Karena wudhu itu wajib Kita akan berhudhu Kita sholat Kalau kita sudah berhudhu baru kita sholat Kalau kita akan sholat Kita harus berhudhu Dan tidak ada berhudhu Bagi orang yang tidak Menyempur nama Allah Atau dengan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Jadi kita lihatkan dulu Kemudian kita bahas malam Bismillahirrahmanirrahim Kemudian kita berhudhu Berhudhu Nah ini habis dari Sokolikus Kemudian Membasuh anggota Wajib dibasuh Ini adalah Masuk pada rukun wudhu Jadi kalau tidak Membasuh yang diwajibkan Atau yang dirukunkan Wudhunya tidak salah Harus mengulang lagi kalau kita seandainya lupa Jadi dalam Dasar hukum Islam Ada ketentuan dalam berhudhu itu Yang harus dilakukan Yang wajib dilakukan Membasuh Angkat Seperti mana dalam Al-Quran Yang ada pada surat Ayat 6 Ya ayuhalladina amanu Ya ayuhalladina amanu Itu kedua tangan Ilel marofi Sampai siku Jadi kedua tangan ini Sampai siku Wamsahu biru siku Dan kemudian Wamsahu Wamsahu itu Mas hayam sahuh itu Artinya mengusap Atau menyapu Wamsahu biru siku Dan sapulah kepalamu Usaplah kepalamu Bisa utuh risiko Wa arjula kum ilal ka Wa arjula kum ilal ka bain Itu artinya adalah Dan Arjula kum ilal ka bain Dan ka imu Sampai kedua Ka bain Kedua mata ka Arjula kum itu Asal kata dari Rijlun Rijlun Kak bun Kak bun itu Mata kaki Kalau kak bain Itu kedua mata ka Mata kaki Dibersihkan Sampai Kedua mata Kaki Ini kalau kakunya Bersih Tapi kalau kita dari Sawah Kita dari tepun Laku kita kotol-kotolnya Sampai di atas mata Iya Dibersihkan sampai Atas mata kaki Ya Lalu 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 Selanjutnya Anak-anak Itu tadi Tentang Adap kita Untuk duduk Karena Anak-anak Sudah Melalui Untuk duduk Dengan tepuk duduk Ya Seriakun sudah Apal Dan Sekarang Yang terakhir Kita Masuk kepada Adap tidur Bagaimana Adap tidur Apa yang harus Kita lakukan Yang pertama Adalah Menggosok Digi Sebelum Didur Anak-anak Mungkin Kalau Belajar Sambil Nyemil Sambil Sambil Makan Sambil Makan Apapun Juga Ini Sebelum Sudur Sudah Dibersih Kita Terima Jangan lupa Setelah Kita Menggosok Digi Kita Perbudu Anak-anak Setelah Perbudu Kita Bersih Dan Sudah Membasuh Semuanya Sudah Kita 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 Sudah 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 Kita Keringkan Tidur Anak Kemudian Menghindari Posisi Diburkan Kurap Kemudian Kalau Bisa Jangan Bidur Sudah Anak-anak Solat Paling Berat Itu Anak-anak Itu Solat Subi Dan Isat Jadi Kalau Bisa Kita 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 Bidur Setelah Melaksakan Solat Isat Dan Kemudian Kita Surat Al-Tikhlas Kemudian Al-Fala Kemudian Surat Angas Surat Surat Allah Kita Diburkan Allah Dan Beristirahat Baik Karena Terlindungan Bagi Allah Subhanallah Dan Jangan Lupa Tidak Boleh Tidur Terlalu Malam Ya Membaca Doa Doanya Kemana Doanya Pendek Bismillah Allah Ah Ya Itu Alat-alat Semuanya Dari Mr. Arif Tolong Silahkan Nanti PPD Saya Sertakan Disitu Sekejap Bisa Ulang Mari Kita Praktikan Bersama Demikian Ada Kurang Lebihnya Mr. Mohon maaf Subhanallah Wa Biambika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh